Intro Eh, dia ini yang selalu duduk di sudut sana mengaji di bulan puasa Yuk am dia, anakmu nasehati dulu Bismillah Bismillah Allah Assalamualaikum Waalaikumsalam Masya Allah Bagaimana kabar? Alhamdulillah Lagi sibuk dengan hape ini? Iya, di grup ini, lucu-lucu sekali orang ini, kiri-kiri Ustaz Masya Allah, Masya Allah Anda ingat waktu bulan Ramadan, Antum itu selalu duduk di sana Menunggu solat sambil baca Al-Quran Sekarang justru menunggu solat sibuk dengan handphone Padahal di bulan Ramadan saya lihat selalu di sana Baca Al-Quran, menunggu solat, kadang berdoa, Masya Allah Memang terasa beda ya Kalau di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan, itu memang motivasi di Ramadan itu memang beda sekali Orang jadi rajin baca Quran, menunggu solat, karena memang mereka tahu pahala di bulan suci Ramadan Tapi bukan berarti setelah Ramadan, Quran kita tinggalkan 100% kita tidak mau sentuh lagi Atau mungkin sambil menunggu solat waktu-waktu mulia itu Di antaranya adalah antara azan dan iqamah Pergunakan untuk zikir, pergunakan untuk berdoa kepada Allah SWT waktu mustajab Dan pergunakan juga untuk kesempatan untuk baca Al-Quran Daripada cuma sibuk dengan HP Apalagi cuma lucu-lucu di grup, ketawa dan sebagainya Kan itu bisa ditunda sebenarnya Bisa ditunda setelah solat Kita balas chat di grup teman-teman dan sebagainya Barakullah fiqh Mudah-mudahan tetap semangat Jangan lupa tetap jaga Al-Quran Karena Nabi katakan Iqra'ul Quran Bacalah Al-Quran Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi Karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat Akan memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya Atas izin dari Allah SWT Barakullah fiqh Mohon maaf sudah berganggu Syukur Ustaz Jazakum wa khair Terima kasih Terima kasih telah menonton